Hai anak-anak kelas 4-2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya Nah anak-anak sekarang yuk dirapikan dulu ya posisi duduknya Baik anak-anak jika duduknya sudah rapi Sekarang kita membaca doa sebelum belajar ya Berdoa dimulai Nah bagaimana anak-anak sudah siap ya untuk belajar hari ini? Oke langsung saja ya kita mulai pembelajaran pada hari ini Baik anak-anak sudah disiapkan ya bukunya Hari ini kita akan belajar buku Bupena Tema 3, Subtema 2, Pembelajaran ke 5 Ada pada halaman 183 sampai 185 Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam Kemudian seni budaya dan prakarya Pada muatan pembelajaran IPA Kita akan mempelajari ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan Nah anak-anak hewan merupakan sumber daya alam loh Yang dapat kita manfaatkan Hewan memiliki tempat hidup yang berbeda-beda Nah betul ada yang hidup di air dan ada juga yang hidupnya di darat Seperti yang sudah kita ketahui Bahwa hewan ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat Nah kira-kira ciri-ciri tempat hidup hewan yang hidup di air dan di darat seperti apa ya? Nah yuk langsung saja kita bahas bersama-sama ya anak-anak Hewan yang pertama ada ayam Ayam tinggal di darat Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan Kemudian ayam juga dapat dimanfaatkan loh daging dan telurnya Ayam dibudidayakan di perternakan Perternakan ayam biasanya berada di dataran rendah Hewan yang kedua ada bebek Bebek tinggal di darat Namun bebek juga dapat berenang loh di perairan Bebek dibudidayakan di perternakan juga Sama seperti ayam Bebek dapat kita manfaatkan daging dan telurnya Kemudian telur bebek dapat diolah menjadi telur asin Ayo siapa yang sudah pernah mencoba rasa telur asin Enak ya anak-anak? Hewan selanjutnya ada kelinci Kelinci hidup di darat Kaki belakang kelinci lebih panjang dan lebih kuat Sehingga kelinci mampu melompat di darat Makanan kelinci adalah wortel Kelinci pada umumnya dijadikan hewan peliharaan Kemudian ada ikan Ikan hidup di air Kemudian ikan digolongkan loh menjadi tiga jenis Yaitu ada ikan air tawar Ikan air payau Dan ikan air laut Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan Ada juga yang dimanfaatkan sebagai ikan peliharaan Ikan dipelihara biasanya hidup di kolam atau di akwarium Nah itu dia anak-anak Beberapa contoh dari ciri-ciri tempat hidup hewan Anak-anak masih semangat ya belajarnya Selanjutnya kita akan mempelajari SBDP Tentang apresiasi terhadap hasil karya seni mozaik Karya seni mozaik merupakan karya seni yang indah Nah anak-anak sekarang ibu ingin bertanya Apakah anak-anak tahu apa itu apresiasi? Ya betul sekali Apresiasi adalah pemberian nilai yang baik terhadap suatu karya Contohnya seperti ini Anak-anak bisa memberikan pujian Jika karya mozaik yang anak-anak lihat itu indah Dan apabila ada kekurangan Anak-anak juga bisa memberikan saran Agar karya mozaik tersebut dapat diperbaiki Nah itu dia apresiasi Nah coba yuk anak-anak kita apresiasi ya Karya seni mozaik di bawah ini Menurut anak-anak bagaimana? Ya ibu setuju Karyanya sangat indah ya Perpaduan warnanya sangat bagus Dan sangat rapih sekali Nah itu dia anak-anak Contoh dari apresiasi terhadap suatu karya Baik anak-anak Ibu rasa pembelajaran pada hari ini cukup sampai disini ya Hari ini kita sudah belajar berkaitan dengan Ciri dan kemanfaatan sumber daya alam berupa hewan Dan kita juga sudah belajar Apresiasi terhadap hasil karya seni mozaik Semoga video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya Untuk anak-anak semua Ibu mohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh